Pendekar Kidal Jilid 30 Berubah rona muka Cihawai Ibing, sebelah tangan mengelus jenggot di atas tap lingkungi sesaat lamanya, katanya, tapi keadaan di depan mati sudah merupakan bukti, kalian masuk perangkap dan terkepung dari tiga jurusan, jelas berada dalam situasi yang kepepet, inilah kenyataan yang tak bisa diperdebatkan lagi, kau bukan orang bodoh, memangnya tidak bisa menilainya sendiri. Tidak, Cihawai tetap berpendapat pihak mana yang bakal gugur masih sukar diramalkan, kungi tetap memberi tanggapan tegas. Terkekeh mulut Cihawai Ibing, senyum sinisnya semakin tebal disertai rasa gusar, suaranya berubah kering berat, lohu dengar, katanya kau adalah murid Hoan Jiu Jilai Putong Taisu, memangnya perlu kuterangkan lagi jenggot kungi. Mengingat keurumu Putong Taisu, Hwe Cu tidak ingin bermusuhan dengan kau, maka lohu diperintahkan untuk menasihati kau bahwa permusuhan Hek Liyong Hwe dengan Pek Ho Apang, tiada sangkut pautnya dengan kau, tak perlu kau ikut basah dalam air keruh ini, terutama mengingat ilmu silat yang kau pelajari begitu tinggi, masa depanmu gilang gemilang, jika kasu dimampir. Ke Hek Liyong Hwe kami, Hwe Cu juga bisa memberi kedudukan Cong Ha O Hoat yang lebih agung padamu. Kungi tertawa, katanya, kebaikan Hwe Cu kalian, Cai He terima di dalam hati saja. Jadi kau tidak mau terima undangan kami. Sekarang Cai He adalah Cong Ha O Hoat sucia dari Pek Ho Apang, sebagai seorang ksatria memang bisa aku harus bermuka dua, pagi berpihak sini dan malah em berpihak sana. Karena, sekarang, kata Cai Tong Cu tadi ku putar balik dan ku persembahkan kembali padamu, kalau sekarang aku mim bujuk Cai Tong Cu minyerah dan berpihak pada Pek Ho Apang bagaimana? Cih Hwe Ibing Manggut, katanya, maksud Hwe Cu, jika Ling Lote tidak mau menyerah, beliau pun mengharap kau mengundurkan diri saja dari keterlibatanmu ini, jangan sampai diperalat oleh Pek Ho Apang, asal kau mengangguk segera ku suruh orang mengantarmu turun gunung, bagaimana pendapatmu? Congi tertawa, katanya, jika Tai Siang kita juga mim bujuk umpama Cai Tong Cu tidak mau taklu kepada Pek Ho Apang, silakan selekasnya kau mengundurkan diri saja, bagaimana pendapat Cai Tong Cu? Wajah Cih Hwe Ibing berubah ke Laem, jadi kau tetap mim bandel, seperti kau Cai Tong Cu, masing orang mim punya tekatnya sendiri. Ling Kun Gi, kebodohanmu ini akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Cai Hwe tidak habis pikir, dalam hal apa aku akan menghancurkan masa depanku sendiri? Baiklah Lohu terangkan padamu, Pek Ho Apang menpikat terhadap insan persilatan dengan para selok anggotanya, paling mereka hanya perkumpulan orang durhaka dan hianat. Sekarang kau sudah mengerti bukan? Bahwa Pek Ho Apang dituduh sebagai hianat mau tak mau bergetar hati Ling Kun Gi, semakin tebal rasa curiganya. Dia masih ingat Thais yang pernah berkata demikian, mereka, maksudnya Hek Liyong Hwe, kecuali mengerahkan beberapa anggota cakar alat, memangnya bisa mengerahkan jago silat dari mana semula Kun Gi mengira permusuhan antar Pek Ho Apang dan Hek Liyong Hwe hanya pertikaian biasa antara sesama perkumpulan yang berkecimpung dalam percaturan Kang O, tapi dari ucapan Cih Hwe Ibing tadi dia menarik kesimpulan bahwa permusuhan kedua perkumpulan ini juga ada hubungannya dengan pihak penguasa. Kalau Tua tetap berdiri di belakang Ling Kun Gi, dia hanya berdiri dan mendengarkan percakapan kedua pihak. Maklumlah, dia hanya sebagai penunjuk jalan, tiada hak untuk ikut bicara dihadapan Cong Su Chia. Apalagi Ling Kun Gi tidak termakan oleh bujuk rayu Cih Hwe Ibing yang akan menariknya ke pihaknya, maka dia anggap tak perlu ikut berbicara. Tapi kini persoalan sudah lain, kaum persilatan umumnya memang mengalami kehidupan pahit di ujung senjata, tapi sekali urusan menyangkut pihak yang berkuasa, siapapun tak berani mimikul akibatnya dituduh sebagai pengkhianat negara. Melihat Kun Gi mendadak terdiam, kalau Tua mengira dia keder karena dituduh sebagai pengkhianat. Sejauh ini urusan telah berkembang, maka dia tidak hiraukan kedudukannya sekarang sebagai penunjuk jalan lagi, segera ia menghardik, Cih Hwe Ibing, kau bangsat keparat, pengkhianat bangsa kau anggap sebagai bapak, paling kau hanya diangkat sebagai tongcu, memangnya kau punya masa depan pula. Melotot metu Cih Hwe Ibing, bentaknya dingin, kau kowigi. Haha, memangnya Hwe Cu sedang mencari kalian kawanan pengkhianat ini, ternyata kau berani antar jiwamu ke sini, ini namanya sorga ada pintu kau tak mau masuk, neraka bun tuju seru kau terjang. Kalau Tua menarik muka, katanya sinis, kalau aku berani datang, memangnya gentar berhadapan dengan kalian cakar alap antek. Kerajaan ini? Lihatlah panji yang berkibar. Tujuan kami adalah menyapu bersih hak liong Hwe dan menumpah sampah persilatan titik. Titik. Muka Cih Hwe Ibing yang merah seketika diliputi amarah yang meluap, bentaknya mengguntur, pengkhianat. Kematian sudah di depan metu masih berani bertingkah. Cih Tongcu, laki tua bermuka tirus di sebelah kanannya buka suara, lohu ingin bertanya beberapa patah kata kepada bocah siling ini. Cih Hwe Ibing segera berubah sikap, katanya berseritawa, toko heng silakan bicara, lalu dia mundur selangkah. Mendelik kedua metu kakek muka tirus, tatapannya yang beringas seolah hendak menelan lingkun ghibulat, katanya, anak muda, lohu ingin bertanya padamu, kau harus menjawab dengan baik. Melihat Cih Hwe Ibing terhadap kakek kurus ini begitu hormat, kungi tahu kalau kedudukan si kakek mungkin di atas Cih Hwe Ibing, tapi sikapnya tetap tak berubah, jawabnya dengan tertawa, bergantung soal apa yang kau tanyakan. Lohu tokosyu, tentunya sudah pernah kau dengar dari gurumu ucap si kakek kurus. Kiranya bangkotan tua yang sukar dilayani, demikian batin kungi, tapi dia tetap tertawa, katanya, ada pertanyaan apa, boleh loheng katakan. Terunjuk rasa kurang senang pada wajah tokosyu, katanya, pernah lohu bertemu beberapa kali dengan gurumu, usiamu masih semuda ini, tua bangka seperti aku berani kau pandang sebagai loheng, saudara tua. Kungi tertawa lantang, katanya, suhu pernah memberi tahu padaku, beliau selama hidup tidak pernah punya sahabat, maka wampu juga tidak pernah pandang siapapun sebagai angkatan tua, selama berkelana di Kangong tak pernah kupandang diriku sebagai angkatan muda, bahwa ku panggil kau loheng, ini cocok dengan ajaran nabi bahwa di empat penjuru lautan semuanya adalah saudara, memangnya ucapanku salah? Ada guru pasti ada murid, dengus tokosyu, anak muda, orang yang bermulut besar dan kurang ajar harus betul memiliki kepandayan sejati. Oh, jadi loheng ingin menjajal betapa besar bobotku masih ada persoalan yang ingin lohu tanyakan lebih dulu, katakan saja. Lohu punya dua murid, semua mati di tangan pekko apang, kau sebagai cong sucia pekko apang, tentunya tabu siapa yang mimpunuh mirka? Siapa muridmu itu? Kedua murid lohu itu masing bernama Pekihang dan Cintekhang. Ling Kun Gi melenggong mendengar kedua nama ini, kiranya kedua orang ini adalah saudara seperguruan, dari sini dapatlah dimengerti bahwa tokosyu tentu mahir menggunakan ilmu yang serba dingin. Sekilas berpikir dia mengangguk, katanya, sudah tentu Cai Hai tahu jelas akan kematian kedua muridmu itu. Lekas katakan, beringas muka tokosyu, siapa yang mimpunuh mirka? Dia yang kungi mimbatin, Cihawai Ibing sendiri yang mimbawa Pekihang dan Lanhaumi luruk ke pekko apang, akhirnya hanya dia seorang yang berhasil lolos, agaknya dia tidak menceritakan duduk persoalan yang sebenarnya segera katanya, waktu muridmu Pekihang meluruk ke pekko apang, karena tidak sudi ditawan, dia rela bunuh diri, Citongcu berada di sini, boleh kau tanya padanya. Tokosyu berpaling, tanyanya, Citongcu, apa betul demikian? Betul, tapi kematian Pekihang betapapun harus diperhitungkan pada pihak pekko apang. Memang masuk akal. Lalu, Cintekhang. Cintekhang berhasil menyelundup ke pekko apang, malah diangkat jadi houhoat, digucuki rahasianya terbongkar oleh Chai He, kebetulan Hwe Ilyong Tongcu Nao Saem Jun mimburu datang bersama Cap Ji Sing Sioka dan mengepung kami, Nao Saem Jun beranggapan muridmu telah mimbocorkan rahasia He Klyong Hwe, maka Cintekho NG dibunuhnya dengan senjata rahasia beracun. Titik. Tanda petik. Jadi maksudmu, bukan kalian yang mimbunuh Cintekho NG teriak Tokosyu marah. Tega alis kungi, katanya lantang, tadi Cintongcu sudah bilang, sudah tentu perhitungan ini harus dibereskan dengan pekko apang. Muka tirus Tokosyu yang semula pucat seputih kertas pelan bersemuhi taem, hardiknya bengia, katakan, kepada siapa lohu harus mimbuat perhitungan kedua tangannya sudah terangkat di depan dada, sorot matanya yang mencorong dingin menatap lingkun gi, setiap saat dia sudah siap turun tangan. Awas congcoh, koloto amim peringatkan. Sung Teksong dan Tiola M. Jiang yang berdiri di kanan kirinya serentak mi megang gagang pedang dan siap tempur. Sebaliknya kungi bersikap kaleem, wajar seperti tanpa persiapan, katanya tawar, bahwa kita sudah berhadapan di medan laga, kalau kau mau mimbuat perhitungan dengan aku boleh saja. Bagus sekali dangus Tokosyu. Tiba kakek bermuka kuda di sebelah kiri berteriak, Tunggu sebentar Tokoheng, aku pun ingin tanya siapa pula yang telah mim bunuh muridku. Nah, orang syiling, muridku lanhau siapa yang mim bunuhnya? Chaihai sudah bilang, kalau toh kita sudah berhadapan di sini, urusan apapun dan berapa banyak yang akan kalian bereskan, semua tujukan saja pada orang syiling ini. Anak muda, besar amat mulutmu, kau mampu mimbereskannya jengek kakekmu kakuda. Kalau chaihai tidak dapat mimberskannya, memangnya aku bisa diangkat sebagai cong suciapek kok apang? Usiamu begini muda, kau memang pemberani, tapi kalau tai siang kalian sudah datang, sudah tentu kami akan mencari perhitungan padanya. Tidak sulit untuk kalian menemui tai siang, lalui dulu diriku ini. Kakek muka kuda menarik muka, serunya gusar, keparat, kau ingin mampus. Menang kalah belum ada ketentuan, memangnya pasti chaihai yang akan mampus. Dengan angkuh kata si muka kuda, aku yang yeuhoka, pernah dengar tidak mulut bicara kaki pun melangkah maju. Di yang yeuhoka dijuluki orang lemsat sin, malaikat maut, sudah tentu kungi pernah mendengar namanya, kebesaran namanya tidak lebih rendah daripada ting sin, malaikat es, tokoh siu. Kedua tokoh kosan dari aliran jahat yang termasuk kelas top ini, memang merupakan golongan tersendiri dalam percaturan dunia persilatan. Kehebatan mereka pernah menggetarkan delapan penjuru, kebanyakan perguruan silat dari aliran besar kecil segan mencari setori pada mirka. Melihat dian yeuhoka sudah mengambil ancang hendak menyerang kungi, lekas tokoh siu berteriak, Dian Heng, tunggu sebentar, bocah ini serahkan padaku. Lemsat sin dian yeuhoka menarik mukanya yang panjang seperti tampang kuda, katanya dingin, bukan soal serahkan atau berikan. Pada siapa? Yang terang diami bunuh muridku dan sudah berani mimikul tanggung jawab, memangnya aku tidak pantas menuntut balas padanya? Kurang senang tokoh siu, katanya, paling tidak aku kan sudah bicara lebih dulu padanya. Kungi tertawa, katanya, tak usah kalian berdebat, Caihe hanya seorang diri dan tidak mampu mim belah tubuh untuk sekaligus menghadapi kalian. Nah, kailan maju bersama saja, akan ku hadapi sekaligus. Sementara kungi bicara, Dian Yeuhoka dan tokoh siu sudah berebut maju, sama tak mau mengalah sehingga jarak mirka sudah dekat di kiri kanan kungi. Tokoh siu mim bentak, anak muda, keluarkan senjata mu. Seret, kungi melolos keluar ihtian kia em dan milintang di depan dada, ia pandang bergantian kedua musuh, katanya, silakan kalian pun keluarkan senjata. Peduli senjata maca em apapun selalu ku hadapi pula dengan kedua telapak tanganku ini, demikian ujar tokoh siu. Kungi tertawa angkuh, pelan dia masukkan kembali ihtian kiam keserangkannya, katanya, kalau kalian tidak mau pakai senjata, biarlah ku layani dengan kedua telapak tanganku pula. Dian Yeuhoka melenggong, katanya, anak muda dengan bertangan kosong, kau mampu menghadapi kami berdua? Kalian tidak perlu urus, E.J. Kungi, kalau tetap ingin mim buat perhitungan dengan Pek Hoa Pang, Cahihlah yang akan menghadapi, kalau Cahihai beruntung menang, maka perhitungan kalian harap dianggap impas, kalau Cahihai kalah, anggaplah aku tidak becus, matipan aku tidak menyesal, setelah kalian berhasil menagih utang, maka bolahlah pulang saja. Sekilas Toko Siu melirik ke arah Dian Yeuhoka, katanya mengangguk, bagaimana pendapat Dian Heng? Lansat Sin Dian Yeuhoka mengangguk, katanya, baiklah, kita turuti saja kehendaknya. Kungi maklum pertempuran hari ini baik menang atau kalah, akhirnya pasti mim bawa akibat yang luas artinya, sudah tentu dia tidak berani gegabah, dia em ia kerahkan seluruh kekuatan lemekangnya, cuma lahirnya tetap tenang, wajahnya tersenyum lebar malah. Dia em kolotoa mengerut kening, tanyanya lirih, Cong Sucia betul hendak milayani kedua bangkotan ini? Sebagai seorang kelasi dari Pek Hoa Pang yang bertugas penunjuk jalan, kedudukannya amat rendah, tapi dari percakapan Huan Tianeng Siu Eng dan Ui Lyong Tong Cuci Hwe Ibing tadi, Kungi tahu bahwa kolotoa adalah salah satu dari 36 panglima He Lyong Hwe dulu, maka ia menduga bahwa Thais yang mengutus dia sebagai penunjuk jalan mungkin, mim punyai maksud yang besar artinya, selama ini dia tidak anggap orang sebagai penunjuk jalan belaka, maka demi mendengar pertanyaan orang, segera ia menjawab dengan suara lirih pula, betul, situasi rada genting, terpaksa aku harus layani mereka, Koheng bertiga harap mundur beberapa langkah, perhatikan Cih Hwe Ibing dengan kimpat anak buahnya, jangan biarkan mereka menerjang kemari sehingga kedudukan kita menjadi kacau. Kolotoa mengangguk, katanya, Cong Suciata usah khawatir, tugas ini cukup dimaklumi olehku, cuma Toko Siu dan Dian Ye Uho kau meyakinkan ilmu silat yang beracun jahat, dengan satu lawan dua congcoh harus hati. Tengah mereka bicara, Ping Sin Toko Siu sudah tak sabar lagi, selainnya dingin, sudah selesai kalian berunding? Lekas kungi berpaling, katanya tersenyum baiklah, silakan kalian mim beri petunjuk. Kau berani menghadapi kami berdua, mungkin tiada kesempatan balas menyerang, kata Toko Siu, kontan tangan terayun terus menepuk ke depan. Gaya tepukan tangannya seperti, tidak menggunakan tenaga tapi segelung angin keras segera mendampar. Dalam seleksi adu kepandayan di Pek Hoa Pang, tempoh hari lingkungi pernah saksikan pukulan telapak tangan Cintek Hang yang kuat, Toko Siu adalah gurunya, sudah tentu juga mahir dalam ilmu pukulan, maka sejak tadi dia sudah siaga, melihat lawan Mi Mukul segera diam lejit ke samping menghindarkan diri. Melihat lawan menyingkir, lansat sin diang Yeu Hoka segera Mi Mbentak, awas, tangan kanan lantas Mi Mukul dari samping, segulung angin keras kontan menerjang tubuh lingkungi. Tanpa menoleh lekas kungi ayun tangan kiri ke samping. Setelah Mi Mukul sebetulnya diang Yeu Hoka hendak mendesak maju lebih dekat dan menembayi pukulan lain, tapi mendadak kata rasa segulung kekuatan yang tidak kentara langsung menahan tubuhnya, keruan kagetnya bukan main, batinnya, ilmu silat bocah ini, ternyata tidak boleh dipandang enteng. Terpaksa pukulan telapak tangannya segera dia tarik kembali serta didorong pula keluar, dengan demikian barulah tenaga dorongan lawan yang tidak kentara itu dapat dibendungnya. Kejadian berlangsung dalam sekejap mata, setelah pukulan tokosyu berhasil dihindarkan lingkungi, sambil terkekeh dia gentak lengan bajunya, jari tangan yang kurus panjang mirip cakar burung lantas menongol keluar serta mencakar ke udara dua kali. Mendadak dia menubruk maju, tutukan dan pukulan dilancarkan sekaligus menyerang kungi. Kali ini kungi tidak berkelit lagi, dia kembangkan cap Ji Kim Leong Ji Yu, tutukan jari dan pukulan telapak tangan pun dilancarkan tak kalah lihainya, malah variasinya lebih banyak, sekarang kanan, lain kejap tau kiri, jadi kanan-kiri saling berlawanan, secara sengit serta cepat dia hadapi rangsakan tokosyu, hiatu besar dan urat nadi orang menjadi sasaran serangannya. Cha Ji Kim Leong Ji Yu diciptakan dari Ihkin King yang diselami secara mendalam, sebetulnya merupakan ilmu pusaka siau lingbei yang tak diajarkan kepada orang luar, kini dikembangkan tangan kiri ling kungi, perbawahnya sungguh hebat, umpama setan iblis pun tak mampu menghadapinya. Waktu kungi bertulit tadi, Lan Satsin diang Ye Uhok pernah menyerangnya sekali, tapi setelah itu dia berpeluk tangan dan berdiri menonton saja. Maklumlah, dia sudah menjajaki bahwa kepandayan kungi ternyata tidak lebih rendah daripada kepandayan sendiri, diang Ye Uhok berasal dari suku Miao yang punya watak suka curiga, di samping selama puluhan tahun berkelana di Kangong, pengalaman ini beritahu padanya sebelum tahu jelas seluk-beluk kepandayan ling kungi, diatakan sembarangan turun tangan. Kini dia berdiri di pinggir gelanggang dan mengawasi dengan penuh perhatian kedua orang yang lagi berhantaem. Di sini ling kungi tengah menghadapi rangsakan Toko Siu, sementara Ui Lio Nge Tongcu Chi Hwe Ibing telah menggerakan pedang, dengan keempat anak buahnya segera dia menerjang ke arah Kolotoa bertiga, bentaknya, Kowigi, 20 tahun lebih kita tak bertemu, biarlah hari ini aku mohon pengajaranmu. Setelah kungi turun gelanggang, maka Kolotoa merupakan pentolan di antara mereka bertiga, maka Chi Hwe Ibing lantas mengincarnya lebih dulu. Kolotoa tertawa, mendadak dari samping badan dia mengeluarkan sebatang besi, mendadak kedua batang besi dia sambung terus diputar ke kanan-kiri menjadi sebatang tumbak besi, hardiknya, memang aku juga ingin mohon pengajaranmu. Lihat pedang, Kowigi bentak Chi Hwe Ibing terus mendahului ayun pedang menusuk lambung Kolotoa. Ujung tumbak Kak Kolotoa ternyata bergantol, bentaknya dengan suara keras, serangan bagus berbareng tumbak menyempuk dan menarik. Kedua orang segera saling serang dengan cepat, pertempuran mereka cukup sengit dan menegangkan. Melihat tongcu mereka melabrak Kolotoa, empat anak buahnya berpakaian hitam di belakang Chi Hwe Ibing segera ikut menyerbu maju. Seret, Sung Tek Seng segera cabut pedang, katanya dengan tertawa, Tio Heng, kebetulan kita masing kebagian dua orang. Hayo kita berlomba, coba siapa merobohkan mereka lebih dulu. Mulut bicara, pedang pun bekerja, sekali tutul pedangnya memancarkan bintik sinar ke milau bagai rantai perakta umi luncur ke tenggorokan kedua lawan yang menyerbu tiba. Sekali bergerak, Loan Bi Hang, Kya M Hoat dari Gobi Pei segera diakembangkan dengan sengit. Tio Heng yang terbahak, serunya, baiklah, marilah kita berlomba mengalahkan musuh, tangan kanan meraih, badan pun bergerak, sebelum lawan menerjang tiba dia sudah melambung ke atas, sinar pedang meynya berkebatok kepala kedua lawan. Serangan pedang yang dilancarkan dengan badan menukik ini ternyata bukan olah lihainya, kiranya Tio Heng yang juga telah keluarkan ilmu pedang hing sampai yang ganas. Tapi keempat orang berbaju hitam yang menjadi lawan mereka adalah empat diantara ke satu sinciu dari Ui Lyong Tong yang memiliki kepandayan kelas satu. Apalagi pedang mereka pun berwarna hitam gelap dan tak memancarkan sinar, jangankan di tengah malayam gelap, umpama di tengah siang hari juga sukar untuk mengikuti permainan pedang mereka, jelas kondisi mereka lebih menguntungkan. Untung ilmu pedang angin badai ajaran Go Bi Pei yang dilancarkan Song Tek Seng segencar hujan lebat, lawan merasa seperti disampuk ribuan jarum tajam yang sukar dijajaki. Sedangkan Hingsan Kia M. Hoat yang dikembangkan Tio La M. Ji yang mendenging nyaring, badan berlompatan naik turun, ada kalanya di yami lambung ke udara dan menerka M. Laksana Alang menerka M. Anak A. Y. A. M. Dengan kerja sama mereka berdua yang ketat ini, ternyata rangsakan lawan berhasil dibendung, untuk beberapa kejap lamanya mereka sama kuat dan tiada yang lebih unggul atau asor. Bayangan orang lari kian kemari, sementara sinar pedang saling berseliweran, di sana-sini mulai terjadi pertempuran yang gaduh dan sengit. Begitu pertempuran kalut berlangsung di depan U. I. Lyong Giam, maka Hoan Tianeng Siu Eng yang memimpin sisa Cap Jising Syok segera berhadapan dengan nol darah kembang di bawah pimpinan Loh Bijin, M. Tunggalnya kelihatan beringas, tiba ia angkat tangan seraya membentak, serbu belum lenyap suaranya, sembilan orang yang seluruh tubuh terbalut dalam kulit anjing laut segera berlompatan maju, sisa Cap Jising S. Yok ini segera menyerbu dengan nekat. Kenol darah kembang sejak tadi sudah siaga, jarak kedua pihak sebetulnya ada empat tombak, begitu miliar ke sembilan S. Yoka menubruk maju, delapan belas orang di antara para darah kembang tiba berpencar menjadi dua keluar MPOK, gerakan mereka begitu rapi dan terlatih, orang berada di ujung kanan mendadak mengayun tangan dan menimpukan setitik sinar biru, sementara yang berada di ujung kiri juga mengayun tangan, entah dari mana tahu tangan kedua orang sudah mi megang seutas rantai sebesar ibu jari, begitu pinggang mereka mi liuk, badam pun tiba mindekam ke tanah. Gerakan ini boleh dikatakan dilakukan serempak oleh delapan belas darah kembang, jelas bahwa mereka sudah lama terlatih dan digembeleng. Tatkala sembilan S. Yok itu menubruk tiba, loh bijin sedikit mendak, segesit burung ia mi layang ke depan. Sementara sembilan musuh sudah menerjang tiba, tapi mereka dipapak timpukan titik biru dari para darah kembang, mereka mengapung di udara, untuk berkelit jelas tidak mungkin, soalnya mereka terlalu yakin akan pakaian yang kebal senjata, maka mereka pun tidak berusaha menghindar. Betapa cepat luncuran kedua pihak yang saling tubruk dan timpuk ini. Tau sembilan T. Itik sinar biru dengan telak mengenai tubuh sembilan S. Yok dan meledak, seketika asap biru mengepul dan api pun berkobar dengan ganasnya. Pakaian yang dikenakan para S. Yoka itu menutupi seluruh anggota badan dari kaki sampai kepala, yang kentara hanya kedua mat mereka, maka kobaran api yang panas disertai asap tebal biru ini seketika berkobar di depan dada mereka, kecuali kobaran api, pandangan mati mereka pun tertutup oleh asap sehingga tidak bisa melihat keadaan sekitarnya lagi. Kepandaian silat ke sembilan S. Yok ini jelas tidak lemah, tapi berada di udara, tahu dia terbakar, keruan kaget mereka bukan main, dalam gugupnya mereka berusaha memadamkan api sambil menepuk dada sendiri. Sembilan orang melakukan gerakan yang sama. Maklumlah, siapapun kalau dada terjilat api, secara otomatis pasti berusaha memadamkannya dengan tepukan kedua tangan. Tapi di luar dugaan mereka bahwa ledakan api ini buatan khusus dari pekhoapang untuk menghadapi mereka, begitu besar daya bakarnya, menyentuh barang apapun api pasti berkobar, sebelum menjadi abu daya bakarnya tidak akan pada M, siapapun takkan mampu memadamkannya. Karena berusaha memadamkan api, maka lengan baju mereka yang lebar menimbulkan kesiurangin yang malah menembah besar kobaran api sehingga lengan baju mereka pun ikut terbakar. Sembilan S. Yok jadi mencak sambil berteriak panik seperti manusia api, siapapun yang dekat mereka, sekali terpegang dan dipeluk, tentu jiwa akan ikut melayang dan terbakar mampus bersama mereka. Tapi 18 darah kembang sudah siaga, dua orang satu keluar MPOK, masing-mai megang ujung rantai yang cukup panjang, dan siap mendekam di tanah. Karena sekujur badan terjelat api, pandangan pun terganggu asap tebal, hakikatnya para S. Yok yang panik terbakar itu tak melihat keadaan sekitarnya lagi, baru saja kedua kaki mereka hinggap di tanah, dua darah kembang segera mengayun tangan, dengan rantai panjang mereka menjirat kedua kaki orang. Sudah tentu para S. Yok tak pernah pikir bakal kecundang begini rupa, satu persatu mereka terjungkal roboh, belum lagi para S. Yoka itu berbuat banyak, segesit kerap para darah kembang sudah mi legit bangun dan berlompatan menyilang sehingga kaki orang betul terbelenggu oleh rantai dan ditarik ke kiri kanan dengan kencang. Begitu roboh dengan kaki terbelenggu oleh rantai, kesembilan S. Yoka meronta dan bergulingan di tanah. Sementara api berkobar semakin besar. Hanya beberapa kejap saja sembilan orang aneh yang berpakaian kebal senjata itu hanya meronta beberapa kali, akhirnya tak bergerak lagi, dengan cepat api mi biru itu mengeluarkan bau hangus terbakarnya badan manusia yang tak sedap. Kepji S. Yoka yang selama ini dibanggakan oleh H. W. Iliong Tong, bukan saja kebal senjata, malah sudah malang mi lintang di Kangong tak pernah kecundang, tak nyana hari ini tertumpas habis begitu saja oleh para darah cantik yang cekatan ini, belum gebrak semuanya sudah roboh dan mati terbakar menjadi abu. Dalam pada itu waktu ke-9 S. Yoka menubruk maju tadi, loh bijin juga mi luncur ke depan mi mapakah ho an tia neng siu ing, bentaknya menuding, orang si siu, hari ini adalah hari ajalmu, lihat pedang dari depan segera pedangnya menusuk. Mimpi pun ho an tia neng siu ing tak pernah menduga bahwa ke-9 S. Yoka baru saja keluar, tahu loh bijin juga menubruk ke arahnya. Keruan dia kaget, sedapatnya dia miringkan tubuh sambil mi lompat meluputkan diri dari tusukan orang berbareng tangan kirinya tahu mencakar dan menangkap pergelangan tangan loh bijin yang pegang pedang. Gerakan mundur sambil menyerang ini dibarengi tangan lain mi lolos sebatang pedang warna hitam legam, dengan senjata di tangan dia kelihatan beringas, teriaknya bengis, budak. Belum lagi lanjut, pada saat itulah didengarnya suara ledakan ramai disertai percikan api yang segera berkobar. Waktu dia berpaling, dilihatnya ke-9 S. Yoka yang dipimpinnya telah terjelat api, badan masih mingapung di udara, kaki tangan mencaka gugup dan takut. Tentu saja kagetnya tidak kepalang. Menyurut mundur sedikit, loh bijin unjuk rasa puas kemenangan, pedang tetap menuding musuh, katanya dingin, orang sisiu, kau sudah lihat bukan? Kep jising syuk yang kalian banggakan dalam sekejap akan menjadi setumpukan abu, dan kau juga takkan lolos dari kematian. Gusar hoan tianeng bukan main, hardiknya murka, budak, akan kublah badanmu hidup, pedangnya bergetar turun naik, segera dia hendak menubruk maju. Tapi loh bijin telah mim bentak sambil menganca em dengan pedang, serunya, berdiri, dengarkan dulu bicaraku sampai habis. Metu, tunggal hoan tianeng seperti mi mancarkan bara, bentaknya gusar sekah, budak keparat, omong apa, lekas katakan. Baiklah ku beritahu padamu, bukankah di belakangmu berdiri dua orang darah kembang? Cukup aku mi beri tanda kepada mereka, kau pun segera akan terjilat api dan mampus menjadi abu, tapi nona ingin kau mampus teranpa menyesal, marilah kita bertanding sampai titik terakhir dengan pedang. Ternyata dua puluh darah kembang masih ada dua orang yang menganggur, delapan belas orang menghadapi sembilan sing siok, dua orang lain secara diam telah mencegat jalan mundur hoan tianeng. Mendengar jerit ngeri sembilan sing sioka yang terbakar mati itu, perasaan hoan tianeng sudah tidak keruan, baru sekarang dia sadar bahwa pekhoap pang meluruk kemari dengan persiapan matang. Mendengar loh bijin menantang dirinya bertandang pedang, diam dia bergirang, batinnya. Budak keparat, kau sendiri yang cari mampus. Metu, tunggalnya menatap loh bijin, katanya dengan menyeringai beringas, baik, ingin loh saksikan betapa tinggi ilmu pedangmu sembari bicara segera tangan kanannya bergerak, pedang seketika bergetar menimbulkan bayangan berlapis, bentaknya, awas belum lenyap suaranya, pedang sudah bergerak secepat angin, sekaligus dia menusuk tiga kali. Memang tidak malu kalau orang ini dulu merupakan salah satu dari 36 pang lima hek lyong HWE, serangan pedangnya cepat dan keji, yang terlihat hanya bayangan hitam yang berputar menusuk. Melihat darah kembang sudah sukses, besar hati loh bijin lebih mantap, tanpa menyingkir ia menghardik, serangan bagus pedang terayun, badan bergerak mengikuti gaya pedang, serangan Hoan Tianeng yang ketat itu diterjangnya. Sudah tentu Hoan Tianeng ini lengak heran dan bertanya, memangnya budak ini ingin mampus tapi pada detik yang gawat itulah, seketika dia menyadari gelagat kurang wajar. Di tengah gerakan loh bijin yang memutar itu, pedangnya memancarkan kemilau yang berpencar seperti puluhan banyaknya dan sekaligus merangsak ke arahnya dari berbagai arah, cahaya yang terang itu menyilaukan matanya, sayup kupingnya juga mendengar suara gemuruh, setombak sekelilingnya seperti sudah terkurung oleh hawa pedang lawan yang dingin tajaem. Kaget dan berubah hebat air muka Hoan Tianeng, puluhan tahun dia berkecimpung di Kangong, belum pernah dah menyaksikan ilmu pedang sedasyat ini. Sudah tentu dia tidak berani ayal, untuk menyelamatkan jiwa terpaksa dia jatuhkan diri, dengan mimeluk pedang dia terus berguling setombak lebih. Kera yang ditempuhnya ini ternyata mimbawah hasil. Maklum jurus yang digunakan loh bijin ini adalah naga bertempur di tegalan, serangan ganas yang mematikan untuk menghadapi musuh tangguh, Hoan Tianeng pun tak mampu mimatahkan serangan ini, cuma kera dia meniru keledai bergelinding di tanah ternyata berhasil menolong jiwanya, sinar pedang ternyata tidak milukainya. Walau jiwanya lolos dari serangan maut, tak urung keringat dingin sudah mimbasai badannya, setelah berada di luar jangkauan cahaya pedang lawan baru dia mi lejit bangun terus milai yang jauh ke jalan pegunungan sana. Kemana kau mau lari dan perat loh bijin. Segera ia pun menubruk ke sana sepesat anak panah, selarik sinar perak meluncur bagai naga sakti mi enge amuk di udara, di tengah udara dan menyerang musuh. Sementara Hoan Tianeng sendiri masih terapung di atas, mendadak terasa hawa dingin menganca em dari belakang, kagetnya bukan main, batinnya, budak ini pandai mengendalikan pedang terbang hati berpikir tangan pun terayun ke belakang dengan pedang mi imbasok. Terang, benterokan dua pedang mengeluarkan gemas suara, bayangan mereka pun seketika melorot turun. Tapi gerakan Sin Leong Jut Hun, naga sakti keluar mega, yang dilancarkan loh bijin dari tengah udara ini baru setengah gerakan saja, begitu tubuh mi luncur turun, cahaya pedang pun segera mainnya berpula. Sudah tentu hal ini di luar dugaan Hoan Tianeng, baru saja kaki hinggap di tanah, seluruh badan seketika terbungkus pula oleh cahaya pedang lawan, di mana mata pedang berkelebat, seketika dia menjerit ngeri seperti bambu yang terbelah menjadi dua, tahu badan Hoan Tianeng roboh ke dua arah, badannya terbelah menjadi dua potong dan terkapar di tanah. Dengan gampang para darah kembang telah membereskan ke sembilan Sing Sioka, kini dengan dua jurus permainan timpang Kya M. Toat Loh Bijin, juga telah menematkan perlawanan. Hoan Tianeng. Maka kawanan Hek Leong Pang di sebelah barat telah tertumpas habis seluruhnya. Sementara di sebelah timur, Jianjiu Kani Mliu Esi Ancu masih tetap bercokol di dalam tandunya, hanya menonton tanpa bergerak. Sementara Kongsun Siang bersama H. O. Ho A. Chu Chia bersenjata lengkap siaga dalam jarak lima tombak. Sudah tentu kalau Liu Siang Chu benar mau turun tangan, Kongsun Siang berlima takkan mampu menahannya. Tapi kenyataan sejauh ini di sebelah timur tetap tenang dan damai. Dalam pada itu Kolo Toa sudah berhantam ratusan jurus melawan C. H. W. I. Bing. Sebagai U. I. Lyong Tong Chu Chi H. W. I. Bing Mi Mang Mi miliki kepandayan yang boleh dibanggakan, meski berhadapan dengan teman lama, namun dia tidak kenal kasihan lagi. Begitu sengit pertempuran kedua orang ini, sinar pedang tampak Mi libat badan masing, kesiurangin tajam mendampar kencang, dalam jarak dua tombak sekeliling terasa arus dingin Mi nyamber. Ciumak gantol Kolo Toa ternyata bermain dengan hidup sekali, aneh Mi manggaya tumbaknya, lain daripada yang lain, di samping menusuk tumbaknya juga digunakan Mi melah, menutul, menggaruk dan Mi mapas, hiat tuh lawannya selalu terancam oleh tumbaknya. Malah dua gantolan di ujung tumbaknya di samping dapat menggantol dan menggaruk juga dapat mengunci senjata lawan, begitu tangkas dan gesit di Ami mainkan tumbaknya sehingga tubuhnya seakan terbalut di dalam samberan angin kencang. Dua orang teman lama dari ke-36 panglima He Leong HWS sekarang harus adu jiwa di Medan Laga sebagai musuh, kepandayan mereka pun sembabat, sejauh mana sukar dibedakan siapa bakal menang dan kalah. Biarpun ratusan jurus lagi juga sukar diakhiri. Sung Teg Seng dan Tio Lam Jiang masih tetap satu lawan dua, mereka masih bergerak lincah dan cekatan, keadaan masih sama kuat alias setanding. Tapi jarak empat orang lawan sangat berdekatan, sama mengenakan pakaian hitam ketat, bersenjata pedang panjang warna hitam beracun lagi, malah muka mereka pun sama kuning kaku. Lama-kelamaan setelah ganti-berganti saling serang, akhirnya empat orang bersatu merangsak kedua lawannya. Sudah tentu perkembangan ini jauh berbeda dengan keadaan semula. Mereka berkelit kian kemari dan berputar ke sana-sini, yang satu maju yang lain mundur silih berganti, sehingga kedua lawannya selalu terkepung di tengah. Secara langsung dua berhadapan dengan empat, kiri kanan dan muka belakang Song Teg Seng berdua selalu terancam senjata lawan, lebih celaka lagi karena ki-empat musuhnya dapat kerjasama dengan baik sekali. Kalau orang lain menghadapi lawan yang main keroyokan, biasanya mereka akan aduk hungung untuk membendung rangsakan musuh, jadi mereka tetap bisa satu lawan dua. Sayang Tio Lam Ji yang adalah murid Hing Sampai, Hing San Kya M Hoat harus dikembangkan secara berlompatan, milambung ke atas dan menyerang lawan dari atas kepala, kalau dia harus aduk punggung dengan Song Teg Seng, itu berarti dia tidak sempat mengembangkan ilmu pedang perguruannya. Karena itu Tio Lam Ji yang tetap mainkan Hing San Kya M Hoat sambil melompat naik turun, tapi berat bagi Song Teg Seng yang harus menghadapi lawan dari depan. Loan Bi Bong Kya M Hoat Go Bi Pei meski juga ilmu pedang lihai dan sukar diraba arah sasarannya, tapi di bawah kepungan ki-empat lawannya, lama dia terdesak di bawah angin. Walau Tio Lam Ji yang selalu memberi bantuan dengan sergapannya, paling hanya sekedar mengacaukan gerakan musuh, keadaan tetap tidak menguntungkan seperti waktu satu lawan dua tadi. Apalagi main lompat dan menukik dari atas paling menguras tenaga, lama dia kehabisan tenaga juga. Padahal pertempuran berlangsung semakin sengit, tapi permainan pedang Song Teg Seng dan Tio Lam Ji yang justru semakin lemah dan kendur. Sementara itu Ling Kun Ji sudah berhantam ratusan jurus milawan Toko Siu. Selama itu Lam Setsin berpeluk tangan di luar arna, agaknya dia menjaga gengsi, tidak mau main keroyok. Muka kudanya tampak merengut, dengan tajam mengawasi pertempuran. Cakar tangan Toko Siu merangsak dengan buas dan liar, tapi Kim Leong Ji yang dilancarkan dengan kedua tangan Kun Ji gerakannya saling berlawanan, terutama tangan kidalnya menyerang lebih bagus lagi, selalu hiatu yang diincar, gerakannya indah dan menakjubkan, betapapun lihai serangan Toko Siu selalu dipaksanya menarik kembali di tengah jalan. Selama ratusan jurus saling serang ini, belum pernah keduanya mengaduk pukulan secara keras, namun demikian mereka toh sama merasa bahwa tipu serangan lawan amat berbahaya dan cukup mengejutkan siapapun yang menyaksikan. Di tengah pertempuran teru itulah, mendadak dari arah jauh di sana beruntun berkumandang dua kali sempetan melengking panjang. Mendadak Toko Siu melancarkan dua serangan cepat secara beruntun terus menarik diri melompat ke belakang, teriaknya dengan suara sumbang, berhenti. Toko Heng, apakah kau ingin aku maju sekarang tanya di Ang Yeu Ho? Tidak, sahut Toko Siu. Kun Gi juga sudah berhenti, katanya, Loheng, masih ada petunjuk apa? Anak muda, kau memang sudah mendapat warisan kepandayan Hoan Jiujilei, orang yang mampu melawan ratusan jurus dengan Lohu tidak banyak lagi di Kango, tapi Lohu yakin dalam sepuluh jurus lagi pasti dapat merenggut nyawamu. Oh, jadi selama ratusan jurus tadi aku masih hidup berkat kemurahan hatimu E.J. Kun Gi. Waktu Lohu bersama di Ang Heng kemari, Hwe Chu telah pesan Wanti bahwa orang Pek Koap Pang boleh dibabat habis kecuali kau anak muda yang bernama Ling Kun Gi ini yang harus ditawan hidup. Tanda petik. Kun Gi Mim Batin, agaknya He Liong Hwe A Mat Mim perhatikan diriku, mungkin lantaran aku dapat memunahkan getah beracun itu. Maka dengan tersenyum dia berkata, Loheng berdua ingin menawanku hidup. Lohu sudah bergebrak ratusan jurus dengan kau, ku dapati Cap Ji Kim Liong Jiu dapat kau mainkan secara berlawanan dengan tangan kiri kanan sehingga banyak tipu serangan ku terbendung di tengah jalan, baru sekarang ku tahu untuk menawanmu hidup memang tidak mudah. Loheng terlalu mimuji, ucap Kun Gi. Serius sikap Toko Siu, katanya, Lohu bicara sebenarnya, tapi dalam sepuluh jurus Lohu dapat merenggut nyawamu, oleh karena itu Lohu teringat akan satu hal. Loheng punya pendapat apa? Kau bukan tandinganku, hal ini tak perlu dibicarakan lagi, maka lebih baik tak usah bergebrak lagi, ikutlah Lohu menemui Huecu saja. Chai He memang sangat ingin bertemu dengan Huecu kalian, apakah sekarang juga kita berangkat? Toko Siu tertawa sambil mengelus jenggot, katanya, untuk menemui Huecu tidak semudah itu, paling tidak Lohu harus menutup beberapa hiatomu dulu, baru boleh ku bawa kau menemui beliau, tapi Lohu berjanji, kau tidak akan terganggu seujung rambut pun. Jadi maksudmu supaya Chai He menyerah dan rela di belenggu ucap kungi. Begitulah maksudku, care ini bukan saja dapat melindungi nyawamu, kami berdua pun dapat menunaikan tugas pada Huecu. Dian Ye Uho mi ngangguk, tukasnya, omongan Toko Siu memang betul. Anak muda, kalau kau mau ikut, soal kematian murid kami boleh tidak usah diperhitungkan lagi. Kungi menengadah sambil terbahak, katanya, sayang Chai He belum kalah, maksud baik kalian biarlah ku terima dalam hati saja. Tatkala Mirka berbicara, sementara pertempuran di arena lain sudah terjadi banyak perubahan, Loh Bijin dengan ilmu pedangnya yang sakti telah mimbelah mati tubuh Hoan Tianeng Siueng yang dipercayakan mi mimpin ke sembilan Sing Siok. Sedang Semelian Sing Sioka yang kebal senjata itu pun sudah terbakar menjadi abu, malah api pun telah pada em. Sementara Jian Jiu Koanim Liut Sian Chu yang mi bendung arah timur, begitu terdengar suara sempritan mi lengking tinggi tadi segera dia mengundurkan diri secara dia em. Kini tinggal Kolotoa yang masih berhantam sengit mi lawan Chihawai Ibing, demikian juga, empat orang berbaju hitam masih mengepung Song Tek Seng dan Tiola M. Jiang dan baku hantam tak kalah serunya. Di tengah tanah lapang berumput itu, tandu hitam yang biasa dinaiki Thais yang tetap berada di sana terjaga ketat oleh Ting Kiao dan empat rekannya. Kong Sun Siang min dahului melompat maju ikut terjun ke Medan Laga, sekali tubruk, seret, pedangnya menyerang miring dari samping ke arah Chihawai Ibing. Selama menghadapi Kolotoa masih setanding, sejak mendengar suara sempritan tadi, perasaan Chihawai Ibing sudah mulai kalut dan sudah timbul niatnya untuk mundur saja. Kini melihat Kong Sun Siang menubruk tiba seraya menyerang, tanpa ayal beruntun tangannya bergerak melancarkan serangan berantai sehingga kedua lawan dipukul mundur, mendadak kedua kaki minutul, bagai panah mi luncur tubuhnya melayang ke arah Ui Lyong Tong. Dalam pada itu Loh Bijin juga telah menarik darah kembang ke tanah berumput, darah kembang dia suruh berpencar melindungi tandu, sambil menenteng pedang, beruntun dua kali lompatan dia. Mimur Uke Arna Song Tekseng dan Tiola M. Jiang, tanpa bersuara pedangnya lantas menyerang. Untuk mengakhiri pertempuran secepatnya, sekali serang diagunakan tipu naga sakti keluar mega, selarik sinar bagai rantai perak terbang melintang, orangnya tiba pedang pun bekerja. Sin Lyong Jut Hun, naga sakti keluar mega, adalah salah satu jurus HW Ilyong Kia M. Hoat yang ampuh, kekuatannya dasyat tiada taranya empat laki baju hitam hanyalah tingkat sincu yang lebih rendah dari Ui Lyong Tong Chu, mana mampu mereka bertahan atau menangkisnya. Maka terdengarlah jeritan menyayatkan hati, dua orang seketika tersapu roboh dengan badan terpapas kutung menjadi dua tepat sebatas pinggang mereka. Saat mana Song Tekseng dan Tiwala M. Ji yang sudah terdesak di bawah angin dan terancam bahaya, kini mi imper oleh pertolongan yang sekaligus terbunuhnya dua musuh, keruan berkobar pula semangat tempur mereka. Tiwala M. Ji yang menghardik serayami lejit ke atas, pedang menabas ke salah seorang baju hitam di depannya. Sementara Song Tekseng berbareng juga membalik pedang, bagai hujan badai beruntun ia menusuk tiga kali. Melihat tongcu mereka melarikan diri, sementara dua teman mereka roboh binasa, kedua orang baju hitam yang tersisa ini menjadi gugup, berbareng mereka menggertak tapi terus mi lompat mundur dan lari sifat kuping. Lembah gunung yang seluas itu, kini menjadi sepi lengang, di tanah lapang berumput di depan gua hanya tampak orang pekhoap pang berdiri berjajar teratur. Entah kapan empat lampu lampion yang tergantung di atas ngarai tadipun pada M. Kongsun Siang, Seng Tekseng, Loh Bijin dan lain, karena kungi masih berhadapan dengan kedua kakek, tanpa perintah Seng Cong Sucia betapapun mereka tidak berani sembarang bergerak, terpaksa mereka mi nonton saja dari samping. Terlalu panjang beberapa kejadian ini dituturkan deugan kata, padahal kejadian hanya berlangsung dalam sekejap saja. Toko Siu, yang memujuk lingkun di tidak berhasil dan malah diejek menjadi naik pip tam biji matanya menancarkan cahaya dingin, dengusnya, anak muda baiklah coba kau hadapi dulu satu dua jurus pukulanku, nanti kau akan tahu bahwa omonganku bukan bualan belaka, tangan bergerak langsung kepalanya menggenjot lurus ke depan. Pukulan ini jauh berbeda dengan serangan bertubi tadi, damparan angin yang dingin mimbek utulang segera menerjang ke depan. Hiamping Chiang, dia em kungi berteriak dalam hati. Cepat dia mainkan jurus HWI Poli Ucuan, sumber mengalir munkrat berterbangan, dia sambut pukulan lawan dengan kekerasan. Begitu kedua tangan mereka berada, terdengarlah suara plak, keduanya lantas berdiri dan tidak bergeming lagi. Muka tokosyu yang pucat memutih itu tampaknya berubah semu hitam gelap, katanya, di bawah pukulan, Hiamping Chiang ku tiada lawan yang sanggup bertahan sepuluh jurus, sambutlah dua jurus lagi. Kembali ia mi mukul dari depan, tanpa menarik telapak tangan kanan, tahu telapak tangan kiri sudah mi belah tiba. Kungi kerahkan lewekang pelindung badan, dia tertawa lantang dan berkata, silakan loheng keluarkan ilmu pukulanmu sesukamu, coba saja Chai Hei mampu melawan atau tidak berbareng ia sambut pula pukulan lawan. Dua pukulan susulan tokosyu ternyata lebih dasyat, bukan saja tenaga pukulannya bertambah lipat, hawa dingin yang terwar dari pukulannya juga bertambah, makin lama makin dingin, waktu pukulan ketiga dilancarkan, darah pun bisa beku rasanya. Maka terdengar suara keras belang-belang, dengan tenang kungi sambut pukulan lawan. Metel, tokosyu yang mi micing seakan mi mancarkan bara, serunya menyeringai, bagus sekali. Kedua tangan terangkat ke atas, badannya yang kurus tinggi mendadak mendesak maju, dengan jurus Lui Tian Kiyoki, Kilat dan Guntur menyerang bersama, ia menyerang pula. Untuk jurus serangan ini, boleh dikatakan dia hampir mengerahkan 10 bagian tenaganya. Baru saja tangannya bergerak dan pukulan mulai dilancarkan, gelombang dingin seketika mi banjir seiring gerak pukulannya, betapa hebat serangannya sungguh amat mengejutkan. Begitu hebat hawa dingin ini laksana arus dingin yang mengalir dari gunung es atau lembah salju, pohon bisa mati mimbeku, demikian air seketika bisa beku menjadi batu, kalau manusia bukan saja badan seketika menjadi kaku, darah pun mimbeku dan napas sesak dan buntu dengan sendirinya jiwapun mi layang seketika. Di sinilah kehebatan Hian Ting Chi yang sehingga ilmu pukulan ini dipandang pukulan dingin dari aliran sesat yang paling hebat. Melihat kehebatan Hian Ting Chi yang ternyata jauh di luar dugaannya, wajah kungi yang semula mengulung senyum kini tampak kaget dan prihatin, pikirnya, luwakang orang ini begini tangguh, jika kena keserempetangin pukulannya saja jiwa pasti sekecilah melayang dengan badan mimbeku. Cepat ia menghirut napas, dia mulai mengerahkan keesaktian bus yang sin keng untuk mi lindungi seluruh badan. Ia berdiri tegak, lengan kanan tegak ke atas, kelima jari bergaya menyanggah langit, sedang tangan kiri menjurus lurus ke bawah, kelima jari seperti menyanggah bumi. Inilah Moni In, ilmu sakti aliran hut yang paling hebat untuk menundukan setan iblis. Karena Hiamping Chi yang lawan mimang hebat, otak Kun Gi bekerja kilat, dia yakin dalam perbendaharaan ilmu silat yang pernah dia pelajari, hanya Moni In saja kira cukup kuat menghadapi Hiamping Chi yang. Kun Gi berdiri tegak sekukuh gunung tidak bergeming, hawap pukulan Hiamping Chi yang meneryang dirinya, tapi arus yang kencang itu seketika tersiak minggir seperti arus sungai yang menerjang batu. Karang di tengah sungai. Sementara Toko Siu yang mendesak maju kini sudah berada di depan Kun Gi. Tatkala menyadari kekuatan pukulannya yang sedasyat itu tersiah oleh kekuatan ilmu pelindung badan lawan, Hiamping Chi yang yang dipandang sebagai ilmu kebanggaannya ternyata tidak mampu milu kai pemuda ini, sudah tentu dia tersengat kaget. Tapi sejauh ini dia sudah bergerak, untuk mundur sudah ke palang tanggung dan tak sempat lagi, terpaksa dia nekat. Ia kerahkan sepenuh kekuatannya pada kedua tangan terus menepuk ke dada Kun Gi. Kejadian laksana percikan api cepatnya, melihat Toko Sin sekaligus melancarkan serangan dengan kedua tangannya yang hebat itu, arus dingin laksana curahan air terjun yang tumpah ke bawah. Hakikatnya Lani Satsin yang sejak tadi menonton di luar arna tidak perhatikan bahwa Toko Siu yang mendesak maju di depan Ling Kun Gi ini sudah menghadapi jalan buntu, tapi di akhirnya memperoleh kesempatan yang baik. Segera dia kembangkan Taenai Sing Hoat, gerak langkah yang mengaburkan pandangan mata orang, sekali berkelebar tahu dia sudah melejit ke belakang Kun Gi, sejak tadi tenaga sudah dia simpan dan terhimpun di lengan, kini dia angkat tangan kanan, lima jari dan telapak tangannya berubah biru kelam dan secepat kilat mengecap ke punggung Ling Kun Gi. Kong Sun Siang berdiri agak jauh, bukan main kagetnya melihat kelicikan musuh yang main mimbokong ini, teriaknya cepat, awas congcoh. Sekujur badan Kun Gi diliputi hawa pelindung badan, tapi dia toh masih merasa kedinginan seperti kecebur di gudang es melihat tekanan berat yang aneh dan luar biasa. Pukulan Toko Siu sudah menepuk tiba di depan dada, mendadak ia menggembur sekerasnya, tangan kanan yang terangkat lurus ke atas tahu mim balik turun dan balas menepuk ke depan. Kebetulan pada saat yang sama Lansat Sin Dian Yeuho telah berada di belakangnya dan mimukul dengan seluruh kekuatan Lansat Chiang. Begitu tangan kanan menepuk, seketika kun Gi sadar bahwa Dian Yeuho mimbokongnya dari belakang, tanpa pikir tangan lagi lantas mengebas ke belakang. Gebrakan ini dilakukan tiga orang sekaligus dengan seluruh kekuatan dan secepat kilat. Muni In adalah ilmu sakti penakluk setan iblis saliran hut, Buddha. Koma ilmu yang tiada taranya ini merupakan lawan mimatikan yang paling telak bagi Hiamping Cian dan Lansat Chiang. Waktu melancarkan serangan dengan penuh tenaga, tak terpikir oleh Toko Siu bahwa Ling Kun Gi bakal balas menyerang dengan bekal ilmu saktinya pula, maka terasa segulung kekuatan terpendam yang tak kelihatan sekeras gugur gunung menindih tiba. Bukan saja seluruh kekuatan Hiamping Cian yang dialancarkan terbendung sehingga tidak mampu dilancarkan lagi, berbareng ia pun merasa napas sesak dan hawa murni terbenti, keruan ia terkesiap, saking gugupnya sekuatnya dia merontak terus melompat mundur. Bukan lagi mundur, bahkan badannya terdorong mencelat setombak lebih, mulut terbuka darah pun menyembur keluar, badan limbung hampir terjungkal roboh. Agaknya dia berusaha kendalikan badan untuk berdiri supaya tidak jatuh, maka setelah mundur sejauh satu tombak, langkah kakinya masih bergerak dengan harapan dapat memberatkan tubuh, tapi usahanya tetap sia, setelah beberapa langkah lagi, akhirnya dia roboh terkapar. Sesaat dia masih berusaha merangkak bangun, kedua matanya mendelik menatap lingkungi, suaranya serak, tanyanya, kau titik ilmu apa ini? Selama ini kungi mi matui pesan gurunya, jika tidak terpaksa dan terancam bahaya dilarang sembarang mi inggunakan moniin, kali ini lantaran serangan Hiamping Cian Tokosyu sedemikian hebat, maka ia pun kerahkan kekuatan moniin untuk menghadapinya. Sungguh tak pernah terbayang dalam ingatannya bahwa perbawanya begitu dasyat, Tokosyu dibuatnya mencelat setombak lebih. Dalam keadaan sekarat setelah terluka parah, Tokosyu masih mendungak bertanya ilmu apa yang diagunakan. Untuk melawan Hiamping Clang, maka ia pun menjawab, Cai He menggunakan moniin. Moniin titik. Terbeliak matuh, Tokosyu, beberapa kali mulutnya berkomat-komit, mendadak napasnya mim buru dan kepalanya tergentak ke belakang, tubuh pun ambruk telentang dan tak bergerak lagi. Dalam pada itu lansat sin diang ye uho yang melancarkan lansat siang mim bu kongling kungi dari belakang, waktu telapak tangannya hampir saja mengenai punggung orang, mendadakka dilihatnya kungi mengipatkan tangan kiri ke belakang. Dalam hati ia tertawa dingin, seorang diri betapa tinggi kekuatanmu. Masakah mampu milawan gabungan serangan kami berdua dari depan dan belakang? Lansat siang adalah ajaran sesat yang diciptakan oleh tokoh bernama Umong, siapapun yang terkena pukulan ini akan mati seketika dengan badan hangus, tapi moniin yang dikerahkan kungi kali ini ibarat air di dalam belanga yang sudah mendidih dan hampir beludak, kekuatannya sudah mencapai puncaknya, apalagi dia gunakan kipatan tangan kidal, itulah ajaran tunggal yang diciptakan Ho Anjiu Jilai sendiri. Ketika lansat sin diang ye uho merasa kegirangan itulah, mendadak terasa bahwa kipatan tangan kiri lingkungi menimbulkan kekuatan yang tiada taranya, sekokoh tembok baja yang tak tembus, lebih celaka lagi kekuatan lunak mi baja ini seketika juga menerjang dirinya seperti gelombang badai dasyatnya. Pertahanan lawan yang mampu menyerang balik ini sungguh di luar dugaannya. Tapi karena lem set sin terlalu yakin bila lansat yang mengenai tubuh lawan jiwa orang pasti melayang keracunan, sudah tentu ia pun tidak mau mundur meski menghadapi perlawanan yang hebat ini, tenaga malah dipusatkan sementara telapak tangan kanan tetap menepuk, serangan yang semula dia arahkan punggung lingkungi sekarang malah dia ubah arahnya mi mapak telapak tangan lingkungi yang menghipat ke belakang itu. Jelas tujuannya amat keji dan jahat. Sayang dia tidak tahu bahwa moniin adalah ilmu mukjijat aliran hut yang sakti, waktu dilancarkan kekuatannya tidak kelihatan besar, bila sudah mengadu pukulan secara telak baru kekuatannya timbul berlipat ganda. Setelah lansat sin menyadari adanya gejala tidak enak, namun sudah terlambat, kekuatan lunak sekokoh baja itu pun sudah mi mukul dadanya. Lansat siang yang dilatihnya selama berpuluh tahun kali ini sama sekali tak mampu dilancarkan, tahu terasa sekujur badan mengejang dan bergetar, seperti orang yang didorong mendadak tanpa kuasa dia terhuyung mundur beberapa langkah. Melihat dia mi bokong lingkungi, sudah tentu kongsun siang tidak berpeluk tangan, meski pertolongannya terlambat, tapi dia tetap menubruk maju, memang hatinya lagi gusar kebetulan dilihat lawan tergetar mundur, segera dia menubruk miring berbareng pedang menusuk, kalau dalam keadaan biasa, dengan tingkat kepandayaan di Ani Ye Uho Ka pasti dengan mudah dia dapat berkelit, apadaya sekarang dia sudah terkena getaran pukulan Moni In yang hebat itu, badan sendiri sudah tak kuasa dikendalikan, mana dia sanggup berkelit lagi. Bles, ujung pedang yang runcingge mi lapantau menembus dada dari belakang. Lan Satsin hanya merasakan badan tertembus oleh sesuatu yang dingin, matanya terbeliak, waktu menunduk, dilihatnya ujung pedang tembus keluar dari dadanya, tampang kudanya seketika pucat pias, teriaknya tertahan, siapakah yang menusuk lohu pelan badan menjadi lemas dan jatuh terkulai. Dengan beberi cerita walauh di jin menghampiri, katanya, hebat benar ilmu Chong Suciya. Kun Gi malah mengerut kening, katanya, mungkin Chai Hai terlalu keras mi mukulnya, belum habis bicara, tiba ia sendiri terhuyung mundur. Loh bi jin kaget, tanpa hiraukan adat laki perempuan lagi lekas dia mi mapah, tanyanya penuh perhatian, Chong Suciya, kenapa kau? Dilihatnya muka kun Gi pucat dan agak gemetar pula, serunya gugup, hai, lekas kalian kemari, mungkin Chong Suciya terbokong oleh musuh. Kolotoa, Sung Tek Seng, Kong Sun Siang, Tio La M.G. yang segera merubung datang. Kata Kong Sun Siang, Chong Suciya, cobalah kerahkan hawa murni, di mana letak salahnya.